Kik Pertama nama Mari kita menjadikan syukur kepada Allah Karena bisa diberi nikmat Untuk berkumpul di sini Perkenalkan nama saya Reksa Naila Azhara Saya perwakilan dari kelas 11 MDS Saya akan membacakan tentang Storytelling Legenda seorang kirologi guru Selamat menikmati Pada zaman yang berkala, berdirilah kerajaan massa berpengamakuan kajajaran. Kerajaan massa dihidupi pikir seorang raja yang dikandungi Prabu Sriwana. Raja tersebut sangat banyak sana dan areng. Masyarakat yang bersejahteraan, raja-raja sangat berdekat. Ia merupakan raja yang sangat senang berbunyi pada suatu ketika, Ia tersesat dalam lutan tiba yang tak ia kenal Setelah semalaman ia berputar-putar mencari ke anak kuat Namun ia tidak pernah menemukannya Hingga tiba-tiba ada seorang wanita cantik jelita Pemasang lutan tersebut datang di hadapannya Tuhan, aku bisa menganggap Tuhan berikan ini Dengan syarat tersebut, Raja pun menikahinya dan tinggal bersamanya Setelah beberapa tinggal bersamanya Raja rasa, sudah akhirnya ia harus kembali ke kerajaan Lalu Raja menangkan janji kepada istrinya itu Dan istrinya pun dengan berat hati dan rasa sedih Menghantar Raja pulang ke kerajaanmu Kau akan melihat, sering-sering kau datang ke sini Kekulangan Raja disambut gembira oleh rakyat Semuanya berbahagia karena kembalinya sang Raja Bermai syurri dan si istana pun mengadakan festa besar-besaran Untuk menyambut dengan tangan sang Raja Suatu malam, ketika Raja sudah berjalan sedihnya di istana Ia mendengar suara bayi perempuan Ia melusuri suara itu Dan terdapat ini Ia melihat seorang bayi perempuan tergeletak di pojok istana Ketika ia hendak menghendongi Tiba-tiba ada sosok wanita cana celita yang datang di depan Tak lain lagi Ia melupakan istrinya yang tidak dihubungkan Kekulangan Tiba-tiba ada yang dihubungkan Seperti manusia Karena sesuatu yang benar-benar seolah-olah Raja pintar cengah kekagetan dengan itu Lalu dia melaksanakan amal dan berikan koleksinya itu Beberapa tahun kemudian Seorang kukri beranjak dewasa Ia menjadi putri cantik, jelita, dan baik hati Ia diberi nama Putri Kadita Namun dari seluruh dunia Ia tidak memilih anak lelaki untuk menjadi penanggung sekuat istana Ia memutuskan untuk menikah lagi Seorang perugahan desa bernama Dewi Mutiara Beberapa bulan kemudian Dewi Mutiara berkampil Ia menghadang seorang bayi luar hati Ia selalu meminta-minta kepada Raja Dengan alasan minyam dari seorang berkampil Rajanya mu selalu menghadangkannya Karena Raja sangat inginkan anak lelaki Suatu ketika saat Raja sedang ada di awal Dewi Mutiara datang Dan meminta sesuatu kepada Raja Suatu di kehamilanku ini Kukri meminta sangat amat sikapnya Apakah akalisi Meminta-memintaan saka lagi kepada Raja Kau tolongan, wah istriku Apa yang kau meminta? Kau tolongan, wah istriku Melayu, demikian yang ada berkampil Aku menemukan Fidri tadi ketika ada di sini Saat aku menemukan Untuk berkampil Raja yang berkampil Ingat, itu Raja tidak memabukannya Karena itu adalah peningkatan yang tidak masuk akal Buat apa dia mengusir fitri cantiknya ini dari petana tanpa sebab Lalu, dengan perasaan yang berkampil Dewi Mutiara kembali ke kamar Dia merasa hudang ke depan Lalu, dia mengusirnya kembali cik Esokan hari ini Dia mengundang seorang peningkir ke istana Dan bertempurnya untuk ikut diam-diam di belakang istana Agar tidak perlengkir Jika kau bisa menutup Putri kata menjadi seorang Yang berlaku berbau busuk Aku akan berikan diri yang sangat besar Baik aku Aku akan melaburkan semangat Malam meniba Bau busuk tercium dari kamar Ia tidak terbangun Karena Ibunya sangat berat Keesokan harinya Ketika ia Mengacar Ia melihat Tukung yang sudah dipenuhi budis dan anak Kenapa baru dipenuhi budis dan anak Apa yang terjadi pada tubuh? Penyakit apa ini? Raja segini Raja telah menghadirkan banyak tabib Untuk mengobat yang penting Namun tidak ada tabib yang bisa mengobatnya Karena penyakit itu bukanlah penyakit biasa Itu merupakan Ketentukan yang penting Kesempatan bagi Dewi Tiarah Untuk menghasilkan Raja Agar mengusir dari kadita dan istana Karena Raja tidak ingin Dibunji oleh akhapnya Raja pun bersedia untuk mengusir Pemuli kadita di istana Namun pemuli kadita tidak dinam Ada seseorang Yang sesuatu telah menguntungnya Dia berjalan Sendirian Mencari tempat Untuk tidur Karena dia tidak mengagetnya Lalu dia bertata di pulau Lama Dia memintang Agar penyakitnya Agar penyakitnya Dia berpikir Dan selanjutnya Lalu ada suara datang Anak-anak Pergilah ke selatan Menyatulah dengan laut Lalu Ketika dia berpikir Dan berpikir Siapa tahu Menyatulah dengan suara Anak-anak Bila itu Ibu Ibu Kenapa Tidak ada salutan lagi Dari Ibu Lalu ia berjalan ke selatan Tujuh hari Tujuh malam Setelah sampai Ia di laut selatan Ia mengandangi Ombak yang besar Laut yang luas Lalu Suara itu Masuklah dan bersatulah Masuklah dan bersatulah Suara ini Semakin kecang Dan buat putri kajit Namanya Mencubikan dirinya Ke dalam laut Tiba-tiba Alam kaat baiknya Semua penyakit Yang ada di tubuh putri kajit Ia menjadi cantik Seperti semua Karena kekuatan Kesaktian Dan kecantikan Mencubikan Alihau Ia menguruskan Ketinggal di laut Dan menurut Ia menguasai Seluruh pantai selatan Membangun Kerajaan yang besar Dan memiliki Banyak Raju Dengan kiasa Dan sekarang Dia digunakan Sebagai ratu Pemuasa Pantai Selatan Cerita ini Baca lewat Dengan langan Nasional Banyak Banyak sekali Yang menyaksikan Mbak Manus Dan Orang Yang bertunyi Pantai Kesimpulkan Jika menurut Mencubikan Warna hijau Ia mencubikan Karena warna hijau Merupakan Warna hijau Kita bukan Hingga Atau Nilat Konon Biasanya Nyerah Kenapa Anjirnya Diperlakukan Selatan Dengan Meninggahi Reta Pencantai Selatan Jadi Dari cerita ini Kita tahu Bahwa Kita tidak boleh Berbuat jalan Kepada seseorang Karena itu Akan mendatang Salah ketatang Kepada kita Kedua Kita tidak boleh Memendang Rasa dendang Kepada seseorang Karena itu Tidak baik Selamat menikmati